Setan Ba, keluar. Setelah mengkonsolidasikan Dao Master Realm Bintang Dua Puncaknya, Ye Chen Feng memanggil di Menba. Segel pecah. Kemudian, Ye Chen Feng menyuntikkan kekuatan daunya yang kuat ke tubuh di Menba, dengan paksa membuka segel di tubuh di Menba. Di bawah pelepasan Dao Power Ye Chen Feng yang terus menerus, segel di tubuh di Menba menjadi semakin longgar, dan retakan perlahan muncul. Kekuatan di Menba juga meningkat pesat dengan dibukanya segel pertama, melampaui Demon Sein Bintang 6 untuk menjadi Master Iblis Bintang 1. Dengan meningkatnya kekuatan di Menba, Ye Chen Feng merasa lega dan terus melepaskan kekuatan dao yang kuat untuk memecahkan segel pertama di tubuh di Menba. Akhirnya, setelah tiga hari tiga malam upaya terus-menerus, segel pertama di tubuh di Menba rusak. Kekuatan Iblis yang membuat Ye Chen Feng terengah-engah keluar dari tubuh di Menba dan memaksa Ye Chen Feng mundur lebih dari 10 meter. Master Iblis Bintang 6 Merasakan kekuatan di Menba untuk memecahkan segel pertama, Ye Chen Feng tersenyum puas. Dengan kekuatan di Menba saat ini, bahkan jika dia tidak bisa membunuh Master Surgawi Mo Yu, dia bisa mengalahkannya. Aku tahu kamu harus menjaga di luar dan tidak pergi. Saya akan memberi anda kejutan besar segera. Mata Ye Chen Feng bersinar dengan cahaya mematikan. Setelah melepaskan salah satu segel di tubuh di Menba, Ye Chen Feng tidak segera meninggalkan Sky Beyond Heaven. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan gulungan batu biok untuk menumbuhkan pedang tiga kaki dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk memasukinya. Dia mencoba menyimpulkan mantra pedang tiga kaki dan mencoba mengolahnya. Jika dia bisa mengembangkan slip biok kultivasi pedang luas tiga kaki dengan artefak suci roh sejati tingkat rendah, dia merasa bahwa dia bisa membunuh Master Dao Bintang 4. Untuk menumbuhkan slip biok kultivasi pedang luas tiga kaki, persyaratan level terendah adalah Dao Master Rilem, yang menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan gerakan ini. Namun, Ye Chen Feng memiliki darah primordial yang mengalir di tubuhnya, jadi fondasi kultivasinya sangat kokoh. Ketika dia menjadi Master Dao Bintang 1, kekuatan Dao di tubuhnya telah berubah menjadi warna emas yang mempesona. Levelnya jauh melampaui Master Dao biasa. Sekarang dia telah menjadi Master Dao Bintang 2, kekuatan Dao emas di tubuhnya menjadi lebih murni dan lebih kuat. Itu sepenuhnya dapat mendukung konsumsi budidaya pedang tanpa batas tiga kaki. Hanya ada satu gerakan dari pedang tiga kaki tanpa batas, tetapi kekuatannya luar biasa hebat. Dengan satu tebasan, itu bisa melepaskan diagram Dao dan kekuatan Dao secara ekstrim, mengembangkan Dao tanpa batas dan memusnahkan semua makhluk hidup. Kesulitan mengolah pedang tiga kaki tanpa batas ini memang tidak kecil. Saat itu, Ye Chen Feng hanya menggunakan tiga hari untuk mengolah segel bintang langit dan bumi. Namun, ketika dia mengolah pedang tiga kaki tanpa batas, dia tidak dapat memahami persona gerakan ini. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan lagi dan lagi. Butuh hampir setengah bulan baginya untuk menemukan petunjuk. Namun, masih ada jalan panjang sebelum dia bisa mencapai tahap pencapaian kecil. Namun, dia tidak terburu-buru. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan terus-menerus. Ketika Ye Chen Feng sedang memolah pedang tanpa batas tiga kaki di langit luar, perang kacau antara tiga negara di bangsa dewa tengah juga telah mencapai klimaksnya. Dengan sembilan negara dewa langit sebagai pemimpin, kekuatan besar menyapu banyak kota di Kerajaan Kirin dan negara dewa delapan kepala, membunuh banyak ahli dari dua negara dewa. Bahkan banyak maha kuasa kuno dari dua negara dewa telah mati di tangan dewa surgawi Dimi dan di Jiutian. Ketika sembilan surga bangsa ilahi menyapu dan mendekati kota kekaisaran Kerajaan Kirin, dewa surgawi Dimi dan di Jiutian keduanya menerima peringatan dari Raja Iblis dan Raja Iblis Kuno, serta perintah dari Dewa Surgawi Moyu. Namun, mereka mengabaikan mereka dan terus mengobarkan perang, mengubah situasi di dunia tengah dan mengelilingi Kerajaan Kirin. Tuan surgawi Dimi, apakah ras surga Anda ingin bertarung sampai mati dengan ras monster dan Raja Iblis saya? Raja Iblis Kuno, yang tingginya enam kaki dan memiliki otot yang menonjol, memelototi Tuan surgawi Dimi dan di Jiutian. Suaranya sekeras guntur, menyebabkan rasa sakit di telinga para ahli sembilan surga dewa bangsa. Banyak kaisar monster pertempuran yang lebih lemah berdarah dari tujuh lubang mereka karena suaranya. Huff, dunia ini awalnya milik ras surgaku. Era ras monster dan Raja Iblismu sudah berakhir. Dewa surgawi Dimi, yang memiliki kekuatan surga mengalir di sekelilingnya, mendengus dingin dan menjawab dengan dominan. Bagus, bagus, hari ini tiga ras kita akan bertarung sampai mati. Pertempuran itu tidak dapat dihindari, dan itu benar-benar membuat marah Raja Iblis dan Raja Iblis Kuno. Mereka memanggil harta karun sage tingkat tertinggi masing-masing dan menyerang Dewa Langit di Jiutian dan Dewa Langit Dimi. Membunuh. Sementara Raja Besar bertempur, para ahli sembilan surga dewa bangsa menyerang kerajaan Kirin dan bertarung dengan para ahli dari dua negara dewa. Api perang yang mengerikan menyebar ke seluruh kerajaan Kirin. Tembok kota yang tak tertembus hancur, dan banyak bangunan terkenal di kerajaan Kirin hancur. Pakar ketiga penguasa terus kehilangan nyawa mereka dalam perang kerajaan, dan vitalitas mereka sangat rusak. Proyeksi Kaisar Monster Melihat para ahli sembilan surga dewa bangsa mendekati kerajaan Kirin, Raja Iblis Kuno sangat marah. Dia memanggil kartu truf terbesarnya, Monster Emperor Projection, dan bersumpah untuk melindungi warisan monster race dengan nyawanya. Sembilan Murid Bangsa Dewa Surga, Mundur Begitu Raja Iblis Kuno memanggil Monster Emperor Projection, Dewa Langit Dimi dan Dijutian dengan tegas memimpin para ahli bangsa dewa sembilan surga untuk mundur dari kerajaan Kirin. Melihat pasukan sembilan surga dewa bangsa tiba-tiba mundur, Raja Iblis Kuno ragu-ragu sejenak. Pada akhirnya, dia menahan amarah di hatinya dan menyerah pada dorongan untuk menggunakan kartu truf terkuat kerajaan Kirin. Nine Heavens Divine Nation, tunggu saja. Tunggu sampai kami memulihkan vitalitas kami, dan kemudian kami akan bertarung sampai mati bersamamu. Melihat kerajaan Kirin yang berantakan, mata Raja Iblis Kuno memerah saat dia bersumpah pada dirinya sendiri. Perang kerajaan antara tiga negara telah berakhir karena Raja Iblis Kuno memanggil Monster Emperor Projection. Namun, perang kerajaan ini masih mengubah situasi di dunia tengah. Dengan sembilan surga bangsa ilahi sebagai pemimpin, berbagai faksi mengambil keuntungan dari situasi ini dan menelan wilayah kerajaan Kirin dan kerajaan Orohet, menjadi penguasa mutlak dunia tengah. Namun, Dewa Surgawi Dimi dan Dijutian tidak memiliki sedikitpun kegembiraan di wajah mereka. Selain mewaspadai proyeksi tingkat kaisar dari dua bangsa ilahi, mereka lebih khawatir tentang Dewa Langit Mo Yu dari perlombaan Langit Biru. Ini karena Dewa Langit Dimi samar-samar bisa menebak kekuatan Dewa Langit Mo Yu. Dewa Surgawi Bintang 6 sudah cukup untuk memusnahkan semua faksi di dunia tengah. Tuan Mudaye, apakah Anda tahu bahwa Tuan Surgawi Mo Yu telah turun? Dijutian menghela nafas pelan di dalam hatinya saat dia sangat khawatir. Sama seperti Dijutian dan Dewa Surgawi Dimi khawatir bahwa kedatangan Dewa Surgawi Mo Yu akan membawa perubahan baru ke benua Dohun. Ye Chen Feng dengan sabar mengembangkan pedang besar tiga kaki selama lebih dari tiga bulan dan secara bertahap memahami persona gerakan ini. Dengan pedang di langit, pedang Dewa setinggi tiga kaki menebas dari langit. Kekuatan pedang yang mengerikan berevolusi menjadi dao yang luas dan menelan sebagian dunia. Pedang membawa dao tanpa akhir, dan itu bisa menghancurkan matahari, bulan, dan bintang. Saat pedang ditebas, itu bisa menghancurkan segalanya dan menghancurkan segalanya. KKK Setelah menerima serangan pedang tanpa batas tiga kaki Ye Chen Feng, dinding spasial yang koko itu terkoyak, menciptakan retakan yang memanjang sejauh beberapa mil yang tidak diketahui. Di bawah pedang ini, belum lagi Master Dao Bintang Tiga, bahkan Master Dao Bintang Empat akan mati. 1522 Sudah dua tahun, mengapa bocah manusia itu belum keluar? Apakah dia mati di Sky Beyond? Master Surgawi Disuan telah bersembunyi di Sky Beyond selama dua tahun, tetapi Ye Chen Feng masih belum terlihat. Ini membuatnya sedikit cemas dan dia mengerutkan kening. Warisan yang ditinggalkan oleh penguasa utara kegelapan tidak semudah itu diperoleh. Namun, fakta bahwa anak itu dapat memasuki ruang dalam langit luar menunjukkan bahwa ia terkait dengan penguasa utara kegelapan. Saya tidak berpikir dia akan mati di sini. Guru Surgawi Moyu, yang sedang duduk di semak-semak, berkata dengan tenang tanpa sedikitpun kepanikan di wajahnya. Di dalam hatinya, dia berharap Ye Chen Feng bisa mendapatkan warisan terbesar dari Lord of the Dark North. Dengan begitu, dia bisa mendapatkan lebih banyak dari membunuh Ye Chen Feng. Tuan Surgawi Moyu, sekarang dunia tengah telah benar-benar diganggu oleh Dimi dan Dijutian, bagaimana kita harus menghadapi kedua pengkhianat ini. Master Surgawi Disuan telah memperhatikan perubahan di dunia tengah. Ketika dia mengetahui bahwa Ras Ilahi, Ras Iblis, dan Ras Iblis telah lama berselisih satu sama lain, dia sangat kesal. Jangan khawatir, mari kita tunggu sampai kita mendapatkan warisan Sky Beyond. Guru Surgawi Moyu berkata perlahan. Di matanya, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Sky Beyond. Selama dia bisa mendapatkan warisan penguasa kegelapan utara, dia pasti bisa menerobos ke alam Kaisar Surgawi. Ketika dia kembali ke Azure Sky Clan, statusnya akan sangat meningkat dan dia akan mampu mengendalikan dunia kecil miliknya. Saat Master Surgawi Moyu dan Master Surgawi Dimi sedang menunggu dengan sabar, ruang di pintu masuk Sky Beyond tiba-tiba berfluktuasi. Cahaya tak berujung menyinari dunia dan sosok buram keluar dari Sky Beyond. Itu dia. Dia akhirnya keluar. Mata Celestial Master Moyu dan Celestial Master Dimi berbinar ketika mereka melihat Ye Chen Feng keluar dari Sky Beyond. Mereka dengan cepat menahan aura mereka dan mengunci Ye Chen Feng di dua area untuk mencegahnya melarikan diri. Setelah berjalan keluar dari Sky Beyond, Ye Chen Feng melihat kekejauhan dengan matanya yang dalam. Sudut mulutnya sedikit melengkung, memperlihatkan senyum dingin. Setelah mencapai puncak alam Master Dao Bintang II, jiwanya menjadi sangat kuat. Meskipun dia tidak dapat menangkap aura guru Surgawi Moyu, dia dapat dengan mudah merasakan keberadaan guru penghancur Kaisar Surgawi. Berat, ketika aku menangkapmu sebentar lagi, Empyrean Invader akan memberitahumu betapa bodohnya keputusan untuk melawan klan Surgawiku. Aku jamin kamu tidak akan berani menyinggung klan Surgawiku di kehidupan selanjutnya. Empyrean disuan bergumam di dalam hatinya. Menurut pendapatnya, dengan keberadaan Bintang VI Empyrean Moyu, Ye Chen Feng tidak akan dapat melarikan diri bahkan jika dia memiliki sayap. Saat dia memikirkan tentang bagaimana menyiksa Ye Chen Feng untuk melampiaskan kebencian di hatinya, dia tiba-tiba merasa seolah sedang ditatap oleh ular berbisa yang paling menakutkan di dunia. Perasaan gelisah yang kuat muncul di hatinya, dan dia tidak berani terus bersembunyi. Dia secara naluriah ingin menghindar. Namun, saat dia mengelak, cahaya pedang perak memotong langit dan menebas ke arahnya dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari cahaya. Pedang ini mengandung aliran waktu dua kali lipat. Itu sangat cepat. Meskipun kecepatan menghindari Empyrean di suan sangat cepat, lengannya masih terpotong oleh pedang ini. Sejumlah besar darah menyembur keluar seperti air mancur. Yah, puncak dari Master Dao Bintang II. Melihat Ye Chen Feng yang memotong lengan Empyrean di suan, Empyrean Moyu merasakan wilayah dan kekuatannya. Matanya yang keruh menyala. Tampaknya kamu telah mendapatkan banyak warisan dari penguasa laut paling utara di langit luar. Ya, saya mendapatkan warisan dari penguasa laut paling utara. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, jika kamu menginginkannya, datang dan dapatkan. Hahaha, Junior, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah penguasa laut paling utara hanya karena kamu telah mendapatkan warisan dari penguasa laut paling utara? Empyrean Moyu tertawa dengan arogan dan berkata, bahkan jika kamu telah menembus puncak Dao Master Bintang II, terus kenapa? Aku bisa menghancurkanmu semudah menghancurkan semut. Benar-benar, Ye Chen Feng berkata sambil tersenyum, aku berdiri di sini. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa menghancurkanku. Yah, aku ingin melihat warisan seperti apa yang kamu peroleh di surga luar yang memberimu begitu banyak kepercayaan sehingga kamu berani menantangku. Dengan itu, tubuh Empyrean Moyu meletus dengan kekuatan surga yang luar biasa. Itu dengan cepat berkumpul di atas kepalanya dan berubah menjadi cetakan tangan raksasa yang menakutkan. Itu merobek kekosongan dan meraih Ye Chen Feng. Setan Ba, keluar. Menghadapi celah kekuatan yang tidak dapat di atasi ini, Ye Chen Feng tidak melawan Empyrean Moyu secara langsung. Sebagai gantinya, dia memanggil Demon Ba, yang satu segelnya dilepas. Mengaum, mengaum. Peti mati perunggu kuno yang menyegel Devil Ba terbang dengan kecepatan tinggi. Kekuatan tabrakan yang mengerikan dengan kejam menabrak tangan raksasa yang menutupi langit, dengan paksa menghancurkan tangan raksasa yang menutupi langit yang dipadatkan oleh Empyrean Moyu. Yah, bagaimana mungkin? Meskipun Empyrean Moyu tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan ini, itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Melihat peti mati perunggu kuno dengan tutupnya terbuka, Empyrean Moyu mencium jejak bahaya di peti mati. Empyrean, sudah berapa lama sejak aku meminum darah Empyrean? Demon Ba mengeluarkan suara buas, membuka tutup peti mati yang berat, dan perlahan duduk. Melihat Empyrean Moyu dengan ekspresi serius, dia menembakkan niat membunuh yang kental. Bagaimana mungkin? Bagaimana Demon Ba ini menjadi begitu menakutkan? Merasa bahwa energi jahat yang dipancarkan oleh Demon Ba sebenarnya tidak lebih lemah darinya, Empyrean Moyu merasa sangat tidak nyaman. Dia tidak menyangka bahwa Ye Chen Feng memiliki cara seperti itu, untuk benar-benar meningkatkan kekuatan Demon Ba menjadi fin Empyrean Bintang 6, yang secara langsung membahayakan dirinya. Mengaum. Sementara Empyrean Moyu terkejut, Demon Ba meraung keras. Membawa energi jahat yang tebal, dia terbang keluar dari peti mati kuno dan menyerang Empyrean Moyu. Gemuruh. Kedua orang itu bentrok secara langsung. Ruang dalam radius beberapa mil langsung runtuh. Kekuatan mengerikan membentuk badai tak berujung, menelan langit dan bumi. Di suan, bisakah dendam di antara kita diselesaikan? Ketika Ye Chen Feng melihat bahwa Demon Ba bentrok langsung dengan serangan Empyrean Moyu, mereka seimbang, dia benar-benar menenangkan pikirannya. Melangkah keluar dengan langkah pedang, dia berubah menjadi bayangan pedang yang sangat cepat, muncul di depan Empyrean di suan yang berwajah pucat yang telah kehilangan lengan kanannya. Darah Melarikan Diri Menghadapi Ye Chen Feng yang wilayah kultifasinya jauh melampaui miliknya, Empyrean di suan tahu bahwa dia sudah bukan tandingannya. Jika dia tidak melarikan diri, dia akan kesulitan untuk melarikan diri dari bencana ini. Membakar vitalitas darahnya yang kuat dengan segala cara, dia melemparkan blood escape dan melarikan diri keluar. Bisakah kamu melarikan diri? Ye Chen Feng melangkah keluar, mengendalikan kekuatan ruang, membentuk lapisan ruang terlipat di depan Empyrean di suan, memperlambat kecepatan pelariannya. Setelah itu, tiga diagram dao peringkat roh besar muncul di tubuh Ye Chen Feng. Dia menyimpulkan kekuatan dao inten hingga batasnya, menekan segel bintang langit dan bumi, membombardirnya di Empyrean di suan. Segel telapak tangan terbentuk, langit dan bumi berubah drastis. Segel telapak tangan raksasa yang tampaknya berisi bintang-bintang langit dan bumi dengan kejam membombardir Empyrean di suan yang berwajah pucat. Meskipun Empyrean di suan secara naluria ingin menghindar, serangan segel bintang langit dan bumi terlalu menakutkan. Beberapa mil ruang runtuh, membatasi kecepatan Empyrean di suan, membuatnya tidak bisa mengelak. Gemuruh. 1523. Apa? Level apa Sein skill ini? Melihat Ye Chen Feng menggunakan segel bintang langit bumi dan membunuh guru surgawi di suan, hati guru surgawi Mo Yu kacau balau. Dia memiliki perasaan bahwa segel cahaya Ye Chen Feng telah melampaui tingkat keterampilan Sein tertinggi dan mencapai tingkat keterampilan Sein roh sejati. Meskipun Master Surgawi Mo Yu berbakat dan berkultivasi ke alam Master Surgawi Bintang 6 oleh klan Qing Tian, dia tidak akan pernah bisa mengembangkan kahlian suci roh sejati sampai dia mencapai alam kaisar surgawi. Oleh karena itu, ketika dia melihat bahwa Ye Chen Feng tampaknya telah memperoleh kahlian suci roh sejati dari sky beyond sky, matanya tiba-tiba menjadi berapi-api. Saat perhatiannya teralihkan, Mo Ba meraum marah. Memegang pedang berpola naga yang beratnya 1 juta kilogram, dia menebasnya dengan kekuatan yang bisa membelah langit. Ledakan Pedang lebar bermotif naga, yang diisi dengan ratusan juta pon kekuatan dan kekuatan iblis yang kuat, menebas pedang bintang senjata Sein tertinggi di atas kepala Master Surgawi Mo Yu. Kekuatan mengerikan menekan tubuh Guru Surgawi Mo Yu turun beberapa meter, dan seluruh lengannya benar-benar mati rasa. Pembakaran Darah Hong Meng Ketika Guru Surgawi Mo Yu menghadapi serangan Mo Ba, Ye Chen Feng dengan cepat membakar garis keturunannya yang kuat dan memanggil pedang gerhana suci, senjata suci roh sejati tingkat rendah dan mendekati Guru Surgawi Mo Yu. Pedang Tiga Kaki Tanpa Batas Tidak menunggu Empirean Mo Yu untuk melancarkan serangan ke arahnya, Ye Chen Feng meningkatkan kekuatan dao emas di seluruh tubuhnya hingga batasnya, memanggil tiga diagram dao tingkat roh yang hebat, dan mengeksekusi gerakan terkuat yang saat ini dia pegang, menyerang Empirean Mo Yu. Dengan tebasan, tiga diagram dao tingkat roh dan kekuatan tao emas meledak seketika. Kehendak Tao yang mengerikan bergabung dengan jiwa pedang perak dan berubah menjadi pedang setinggi tiga kaki yang mengembangkan dao besar. Itu merobek ruang dan menebas celestial Master Mo Yu. Apa? Master Surgawi Mo Yu tidak menyangka bahwa Ye Chen Feng, yang berada di puncak alam Master Dao Bintang II, dapat menggunakan gerakan yang begitu kuat. Tangan kirinya dengan cepat mengembangkan dao besar langit dan bumi, memobilisasi kekuatan surga yang mengepul untuk berkumpul dan membentuk pusaran spasial untuk melawan pedang tiga kaki tanpa batas. Retakan! Retakan! Ketika pedang tanpa batas tiga kaki menghantam pusaran air spasial di depan Empyrean Mo Yu, itu bergetar hebat. Kekuatan mengerikan dari niat dao terus-menerus mengguncang pusaran air spasial, menyebabkan beberapa masalah bagi Empyrean Mo Yu. Sama seperti Empyrean Mo Yu mengandalkan kekuatan absolutnya untuk secara paksa mematahkan pedang tanpa batas tiga kaki Ye Chen Feng, Mo Ba menggunakan pedang berpola naga dan memotong ke bawah, memotong ke arah Empyrean Mo Yu yang tidak dapat mengelak. Kekuatan luar biasa yang meletus dalam sekejap langsung menebangnya dari udara, menghancurkan jurang maut di tanah. Brengsek Fakta bahwa Dewa Surgawi Mo Yu dapat dikirim oleh Klan Langit Chian ke dunia bawah untuk mengambil alih situasi secara keseluruhan sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Klan Langit Chian sangat menghargainya dan menegaskan kekuatannya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan dilukai oleh seseorang di dunia bawah. Ini membuatnya merasa sangat malu dan terhina. Dia memanggil tiga harta karun suci tertinggi dan menanggukannya di atas kepalanya, bersiap untuk memulai pembantaian. Di menba, terima busur suci luan hijau. Ketika Empyrean Mo Yu yang marah memanggil tiga harta karun suci tertinggi, Ye Chen Feng memanggil harta suci roh sejati tingkat menengah, busur suci luan hijau, dan menyerahkannya ke di menba. Harta suci roh sejati Merasakan aura destruktif yang dipancarkan oleh Green Luan Secret Bow, Empyrean Mo Yu membuka matanya lebar-lebar, kegelisahan yang kuat muncul di hatinya. Kekuatannya awalnya setara dengan di menba. Jika di menba menangkap harta suci roh sejati lainnya, maka dia akan benar-benar berada dalam bahaya. Mengaum, mengaum. Memegang busur suci luan hijau, di menba mengeluarkan raungan buas. Dia menuangkan semua kekuatan jahat di tubuhnya ke busur suci luan hijau dan menarik busur suci itu sedikit demi sedikit. Dan seketika busur suci luan hijau ditarik oleh iblis ba, kedua luan di haluan itu tampaknya menjadi hidup. Mereka membuka mulut tajam mereka dan menelan kekuatan langit dan bumi, berubah menjadi panah cahaya yang tampaknya besar, mengunci Empyrean Mo Yu yang ekspresinya sedikit berubah. Bukankah kau ingin membunuhku? Kenapa kamu tidak berani datang? Melihat Empyrean Mo Yu yang berwajah serius yang tidak berani mendekat, Ye Chen Feng mengungkapkan sedikit senyum sedingin es dan berteriak keras. Junior, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat mempengaruhi situasi keseluruhan dengan menggenggam artefak suci roh sejati? Menyinggung klan Azureskiku, kamu pasti mati. Empyrean Mo Yu berkata dengan ekspresi jelek. Meskipun nada Empyrean Mo Yu pantang menyerah, ancaman busur suci luan hijau terlalu besar, membuatnya tidak berani mendekat dengan gegabuh. Huh, di mana sikap dominanmu barusan? Mengapa kamu membuka mulutmu sekarang? Mungkinkah klan Azureskimu adalah semua jenis bantal bersulam yang terlihat mengesankan tetapi tidak berguna? Ye Chen Feng mengejek tanpa menahan diri. Bocah manusia, teror dari klan Azureski saya bukanlah yang dapat Anda bayangkan. Saya menyarankan Anda untuk memilih untuk tunduk. Jika tidak, Anda tidak akan dapat lolos dari kematian. Empyrean Mo Yu berkata dengan ekspresi marah. Huh, apakah kepalamu ditendang oleh keledai? Ye Chen Feng menghela nafas ringan dan berkata dengan senyum dingin, kalau tidak, bagaimana kamu bisa mengatakan kata-kata bodoh seperti itu? Anda, lupakan saja, aku juga akan memberimu kesempatan. Dengan patuh berlutut dan bersujud kepadaku tiga kali. Mungkin jika suasana hatiku sedang baik, aku bisa meninggalkanmu dengan mayat utuh. Ye Chen Feng mengejeknya tanpa menahan diri. Dipermalukan tanpa ampun oleh seorang junior membuat Empyrean Mo Yu menjadi gila. Hatinya terbakar oleh amarah yang mengamuk. Dia samar-samar tidak bisa mengendalikan dirinya dan memikirkan rencana untuk membunuh Ye Chen Feng. Suara mendesing. Suara yang menusuk telinga terdengar. Empyrean Invader yang marah bergerak, menyerang Ye Chen Feng dengan kecepatan yang mencengangkan. Saat Empyrean Mo Yu menyerang, Moba menembakkan panah cahaya yang memutar kekuatan langit dan bumi, menembak ke arah Empyrean Mo Yu seperti ekstrim break. Busur suci luan hijau adalah artefak suci roh sejati tingkat menengah. Kecepatan panah cahaya tidak terbayangkan, membuat Empyrean Mo Yu merasa tidak berdaya untuk menghindar. Namun, Empyrean Mo Yu telah berkultivasi di domen surga selama ratusan ribu tahun dan juga menangkap banyak kartu truf penyelamat hidup yang kuat. Tiga cakram susunan berbentuk cangkang kura-kura melayang keluar dari tubuhnya dan dengan cepat memadat menjadi susunan kuno, secara paksa memperlambat kecepatan serangan panah cahaya green luan. Memanfaatkan kesempatan sesaat ini, kecepatan Empyrean Mo Yu melonjak sekali lagi, meluncurkan serangan yang pasti membunuh Ye Chen Feng. Dia ingin membunuhnya dengan sekuat tenaga dan merebut segalanya darinya. Tersenyumlah, dia tersenyum padaku. Ketika Empyrean Mo Yu menembak artefak suci kelas atas, Poin Star Sword, dia tiba-tiba menemukan bahwa Ye Chen Feng tidak hanya tidak menunjukkan ekspresi panik, dia malah tersenyum padanya. Detik berikutnya, Ye Chen Feng anehnya menghilang di depan matanya, membuat serangan pasti membunuh Poin Star Sword meleset. Sementara Empyrean Mo Yu linglung, moba dengan paksa menarik busur suci Luan hijau dan menembakkan panah kedua. Pada saat yang sama panah kedua ditembakkan, panah cahaya Green Luan pertama menembus susunan kuno dan menembak ke arah Empyrean Mo Yu pada saat yang sama, membuatnya tidak dapat mengelak dan hanya bisa mengandalkan kartu trufnya untuk melakukan pertahanan. Bang, bang, bang. Kartu truf pertahanan yang dipanggil oleh Empyrean Mo Yu terus-menerus ditusuk oleh dua panah cahaya Green Luan. Tiga harta karun suci kelas atas di depannya juga dihancurkan oleh panah cahaya Green Luan dan diledakkan. Jimat pelindung dengan pola kuno berkelok-kelok muncul di tubuh Empyrean Mo Yu berubah menjadi perisai kuno nyaris menghalangi serangan dua panah cahaya Green Luan. Bocah manusia, Empyrean ini akan membiarkanmu hidup beberapa hari lagi. Hargai waktu yang tersisa ini dengan benar. Setelah mengalami teror panah cahaya Green Luan, Empyrean Mo Yu yang telah kehilangan jimat penyelamatnya meninggalkan hukuman yang kejam dan melarikan diri dari luar langit dalam keadaan yang agak menyedihkan, menghilang dari gunung abadi surga kuno. 1524. Junior, kamu bahkan lebih luar biasa dari yang aku bayangkan. Namun, dunia ini disegel oleh Klan Langit Hijau. Dengan bantuan formasi transmisi antar alam yang kuat, Klan Langit Hijau dapat terus mengirim Master Surgawi ke dunia fana. Jika mereka bersedia membayar harga yang lebih tinggi, bahkan Kaisar Surgawi dapat datang ke dunia fana. Jadi, Anda tetap harus mempersiapkan diri dengan baik. Jika tidak bisa, datanglah ke Laut Misterius. Ketika Empyrean Mo Yu melarikan diri dalam keadaan menyesal, suara penguasa kegelapan utara tiba-tiba terdengar di telinga Ye Chen Feng. Bersih. Laut Misteri. Jantung Ye Chen Feng berdetak kencang. Senior, kamu di Lautan Misteri. Ingat, Laut Misteri adalah pilihan terakhirmu. Jika kamu berada dalam situasi hidup atau mati, kamu bisa datang ke sini untuk perlindungan. Penguasa Laut Utara tidak mengungkapkan informasi lebih lanjut kepada Ye Chen Feng. Momong-momong, aku sudah meningkatkan kekuatan ikan spiritual dan kilin api sampai ekstrim. Aku akan mengirim mereka ke medan perang ekstrateritorial di Alam Kian hari ini. Selama kamu bisa naik ke Alam Kian, kalian akan bertemu lagi suatu hari nanti. Dengan itu, suara penguasa Dark North menghilang. Mengetahui bahwa ikan spiritual akan naik, Ye Chen Feng tidak segera pergi. Sebaliknya, dia menunggu dengan sabar di Heavens Beyond. Sekitar sehari kemudian, energi mengerikan menyembur keluar dari alam manusia di luar langit. Itu menembus langit dan merobek segel klan langit hijau. Pada saat yang sama, pilar energi yang menakutkan muncul dari wilayah Empirean, mengirim Ming Si Fang kembali ke wilayah surga. Klan langit hijau, biarkan sosok kuat dari alam King Yun turun. Aku akan menunggu mereka. Ye Chen Feng menyaksikan ikan spiritual naik ke wilayah surga. Dia tidak tinggal lama di Heavens Beyond. Dia memanggil sayap pedangnya dan menghilang dari Ancient Heaven Celestial Mountain. Meskipun penguasa laut paling utara telah memberi Ye Chen Feng jalan keluar, Ye Wu Ji telah meninggalkannya pion penting. Dengan pion ini, dia bisa menghadapi ancaman klan langit hijau. Wilayah petir, kota memori Zhou. Karena hubungan mereka dengan Ye Chen Feng, klan petir merawat klan Zhou dengan baik. Selain aliansi pernikahan antara klan Zhou dan klan Namong, klan Zhou tiba-tiba naik ke tampuk kekuasaan. Memori Zhou City beberapa kali lebih besar dari sebelumnya, menarik banyak pembudidaya nakal untuk bergabung dengan mereka. Telapak pedang guntur surgawi. Suara lembut terdengar dari arena pertempuran yang terbuat dari batu biru. Sejumlah besar suara gemuruh bergema di kehampaan. Seorang pria muda pendek dalam setelan seni bela diri hitam yang tampak seperti dia baru berusia 11 atau 12 tahun menyerang dengan telapak pedang petir surgawi dan menjatuhkan seorang pria kekar, berjanggut yang merupakan bis king tingkat 2 turun dari arena dan kalah. Cocok. Sangat kuat. Zhou Minggen ini memang layak disebut bakat dari kota Yizhou. Dia tidak hanya berkultivasi ke Rivas Beast King Rilem pada usia yang begitu muda, tetapi dia juga memahami begitu banyak keterampilan Dao. Masa depannya tidak terbatas. Mau bagaimana lagi? Siapa yang memintanya berasal dari keluarga baik-baik? Dengan orang tua yang begitu kuat, sulit baginya untuk tidak menjadi kuat. Melihat pemuda dengan kekuatan luar biasa bermandikan sinar matahari, ada banyak diskusi di bawah arena pertempuran. Banyak orang mengungkapkan ekspresi iri, dan beberapa mengungkapkan perasaan cemburu. Zhou Minghen, dia putra Tianyi dan Namong King Sui. Seorang pria dalam setelan seni bela diri putih, tinggi dan lurus seperti pohon pinus, dengan wajah yang dipahat dan sedikit semangat kepahlawanan, mengungkapkan senyum tipis saat dia berpikir sendiri. Pria berpakaian putih ini tidak lain adalah Ye Chen Feng, yang telah melintasi sentral grid rilem yang sangat luas dan tiba di kota memori Zhou. Dia ingin melihat apakah Zhou Tianyi dan yang lainnya baik-baik saja. Melihat perkembangan kota Yi Zhou dan putra Zhou Tianyi dan Namong King Sui yang luar biasa, Ye Chen Feng benar-benar lega. Dia telah datang jauh-jauh ke wilayah Guntur untuk pergi ke reruntuhan kematian. Dia ingin meminjam hati yang ditinggalkan Ye Wu Ji untuk mengendalikan iblis ilahi yang ditekan di reruntuhan kematian. Selama dia bisa mengendalikan iblis ilahi, bahkan jika ras langit biru mengirim kaisar langit, mereka tidak akan menjadi ancaman baginya. Siapa lagi yang ingin menantangku? Zhou Minghen memegang pedang tau yang tajam di tangannya saat dia berbicara dengan semangat juang yang tinggi. Aku akan menantangmu. Raja binatang terbalik tingkat 4 dengan bekas luka yang jelas di wajahnya dan tombak panjang di tangannya melompat ke arena pertempuran dan mulai bertarung dengan Zhou Minghen. Meskipun kekuatan Zhou Minghen jauh lebih rendah dari pria yang terluka itu, senjata dan perlengkapannya jauh lebih unggul. Selain itu, ia mengolah formula tau tingkat atas, yang sangat menutupi perbedaan kekuatan. Dia tidak dirugikan dalam pertempuran melawan pria yang terluka itu. Keduanya bertarung lebih cepat dan lebih cepat. Serangan seperti pasang surut pria yang terluka itu terus-menerus merangsang potensi Zhou Minghen, memungkinkannya untuk menggunakan pedang daunnya secara ekstrim. Pertarungan seru membuat penonton di bawah panggung bersorak puas. Tidak buruk, tidak buruk. Putra Tianyi sangat berbakat. Dia mungkin melampaui ayahnya di masa depan. Ye Chen Feng juga sangat memuji Zhou Minghen. Namun, Zhou Minghen masih sedikit belum dewasa. Itu masih belum cukup untuk mengalahkan pria berbekas luka yang berada tiga tingkat di atasnya. Seperti yang diharapkan, setelah mereka berdua bertarung selama setengah jam, serangan Zhou Minghen melambat dan dia secara bertahap ditekan oleh pria yang terluka itu. Saat Zhou Minghen akan kalah dalam pertempuran, mulut Ye Chen Feng bergerak sedikit dan dia mengirimkan pesan ke Zhou Minghen, memberinya petunjuk selama pertempuran. Zhou Minghen sangat berbakat. Di bawah bimbingan Ye Chen Feng, dia dengan cepat memahami kelemahan pria yang terluka itu dan melakukan serangan balik secara pasif. Membelanjakan. Terdengar suara udara terkoyak. Zhou Minghen memanfaatkan kelemahan pria yang terluka itu dan merobek pertahanannya, mengirimnya terbang keluar dari arena pertempuran dan keluar dari arena pertempuran. Huf, huf, aku menang. Melihat pria terluka yang mencengkram dadanya yang berdarah dan jatuh dari arena pertempuran, Zhou Minghen yang sedikit pucat menunjukkan senyum gembira. Dia buru-buru melihat ke bawah panggung, ingin tahu siapa yang memberinya petunjuk pada saat kritis ini. Bagaimana kalau kita bertempur? Pada saat ini, sebuah cahaya melintas di bawah kaki Ye Chen Feng dan dia muncul di arena pertempuran seperti sambaran petir. Melihat Zhou Minghen yang kelelahan, dia perlahan berkata, tapi aku tidak akan mengambil keuntungan darimu. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, selama seranganmu dapat menyentuhku, kamu menang. Pada saat itu, aku akan memberimu harta. Benar-benar. Melihat Ye Chen Feng yang menakjubkan, Zhou Minghen samar-samar menebak bahwa dialah yang memberinya petunjuk. Matanya menyala. Saya tidak bercanda. Kata Ye Chen Feng dengan senyum tipis. Oke, kalau begitu kamu terlalu baik. Zhou Minghen meminum pil untuk memulihkan kekuatan jiwanya yang kelelahan. Memegang pedang panjang artefak dao, dia menyerang Ye Chen Feng dengan ganas. Kecepatan seranganmu lumayan, tapi akurasimu tidak cukup. Kekuatan. Saat kamu menyerang, kamu harus memadukan kekuatan dan kekuatan dao dengan sempurna. Hanya dengan begitu kamu bisa menggunakan kekuatan pedang dao. Ye Chen Feng seperti hantu yang tidak menentu, bola balik mengelak di arena pertempuran. Saat dia mengelak, dia terus-menerus mengirimkan transmisi suara ke Zhou Minghen untuk membimbingnya. Di bawah bimbingan Ye Chen Feng, pemahaman Zhou Minghen tentang pedang dao menjadi semakin dalam. Kekuatan serangannya juga menjadi lebih kuat. Tapi perbedaan kekuatan antara dia dan Ye Chen Feng terlalu besar. Tidak peduli berapa banyak dia mencoba, serangannya bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaian Ye Chen Feng. Saat dia akan runtuh dan kecepatan serangannya melambat, Ye Chen Feng tiba-tiba berhenti menghindar. Dia mengulurkan dua tangan dan menangkap pedang dao. Lumayan, kamu menang. Cincin semesta ini untukmu. Ingatlah untuk mengirimkan salamku kepada orang tuamu. Setelah mengatakan itu, tubuh Ye Chen Feng menyala dan menghilang dari arena pertempuran seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia meninggalkan kota Yizhou dan langsung menuju ke zona bahaya terbesar di wilayah Guntur, reruntuhan kematian. Tidak lama setelah Ye Chen Feng pergi, kota Yizhou menjadi gempar. Namun, tidak peduli bagaimana Zhou Tianyi dan istrinya mencari di seluruh kota Yizhou, mereka tidak dapat menemukan Ye Chen Feng dan kembali dengan menyesal. 1525 Reruntuhan kematian adalah tempat paling berbahaya di wilayah Guntur. Itu telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan tidak ada yang menemukan rahasianya. Namun, Ye Chen Feng tahu bahwa tidak ada peluang besar di reruntuhan kematian. Itu hanya tempat di mana sosok yang kuat menekan Celestial Demons. Begitu banyak hari telah berlalu, saya pikir sosok kuat lain dari domain surgawi telah datang ke dunia fana. Ye Chen Feng melayang di udara dan melihat reruntuhan kematian, yang diselimuti kabut hitam. Dia tidak bisa melihat situasi dengan jelas. Tanpa membuang waktu lagi, sosoknya melintas dan terbang ke reruntuhan kematian. Merayu. Setelah terbang ke reruntuhan kematian, jiwa kuat Ye Chen Feng segera merasakan sejumlah besar jiwa mati melayang ke arahnya, ingin melahap darah dan dagingnya. Namun, kekuatan Ye Chen Feng tidak seperti dulu lagi. Dia berada di puncak Dao Master Realm Bintang 2 dan bisa mengalahkan semua ahli di benua jiwa pertarungan. Jiwa-jiwa mati di reruntuhan kematian bukanlah ancaman baginya. Yah, aura ini. Ye Chen Feng seperti pisau panas menembus mentega. Saat dia terbang melalui reruntuhan mati, jiwanya yang kuat merasakan aura familiar di depannya. Dia mengangkat alisnya karena terkejut. Itu dia. Ye Chen Feng tidak menyangka akan bertemu duan intestin di reruntuhan kematian. Meski tidak ingin membuang waktu terlalu banyak, duan intestin dalam masalah dan dia harus menunda untuk menyelamatkannya. Pekik. Tangisan hantu yang menyeramkan terdengar satu demi satu. Dua mayat raja, yang terbungkus rantai setebal lengan anak-anak dan penuh energi kematian, memegang dua tombak merah tua dan menyerang usus duan terus-menerus. Meskipun usus duan kuat, kekuatannya jelas ditekan di reruntuhan kematian. Itu, kedua mayat raja sangat ganas. Mereka mengabaikan serangan duan intestin dan menciptakan banyak masalah untuknya. Selain itu, salah satu lengannya telah ditebas oleh Kors King, dan dia telah diracuni. Berengsek. Duan intestin merasa bahwa dia tidak bisa menekan racun mayat. Dia mengertakkan gigi dan dengan cepat keluar dari pengepungan. Dia ingin mengandalkan kecepatannya untuk menyingkirkan dua raja mayat yang menakutkan itu. Namun, ketika dia keluar dari pengepungan, hatinya tiba-tiba jatuh ke dasar. Dia melihat awan kabut hitam di belakangnya dan ternyata itu adalah puluhan ribu cacing mayat. Dengan kondisi fisik Duan Chang saat ini, dia akan berada dalam situasi yang lebih berbahaya lagi jika dia terjebak dalam Kors Huom Suom. Dia tidak punya pilihan selain mengubah rencananya. Namun, serangan kedua mayat raja itu terlalu mengerikan. Rantai yang melilit tubuh mereka tiba-tiba menyegel ruang, menutup rute pelarian Duan Chang. Ini membuat hatinya jatuh ke dasar. Patah hati, apakah kamu butuh bantuan? Pada saat ini, suara lucu tiba-tiba masuk ke telinga Duan Chang, membuatnya terkejut. Itu kamu. Duan Chang menoleh dan terkejut menemukan bahwa Ye Chen Feng telah muncul di samping serangga mayat. Serangga mayat sepertinya tidak memperhatikannya dan tidak menyerangnya. Tunggu apa lagi? Cepat bantu. Senyum tipis muncul di wajah pucat Duan Chang saat dia berteriak pada Ye Chen Feng. Apakah ini sikap meminta bantuan? Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, aku bisa menyelamatkanmu, tetapi kamu harus memohon padaku. Baiklah, selama kamu menyelamatkanku, aku bisa menyetujui semua syaratmu. Patah usus melakukan yang terbaik untuk menahan serangan buas kedua Kors Kings, suaranya yang menawan menyebabkan imajinasi orang menjadi liar. Kau sendiri yang mengatakannya. Ye Chen Feng tersenyum tipis. Seolah-olah dia berteleportasi, dia menghancurkan rantai yang menyegel ruang dan muncul di samping Duan Chang. Mengaum. Melihat Ye Chen Feng muncul, kedua mayat raja mengeluarkan raungan buas dan menyerang Ye Chen Feng dengan tombak mereka. Enyahlah. Ye Chen Feng tiba-tiba maju selangkah. Kekuatan Dao yang menakutkan itu seperti dua gunung agung saat membombardir tubuh kedua mayat raja dengan ganas. Itu langsung membuat tubuh kuat mereka terbang dan berubah menjadi dua awan kabut darah di udara, membunuh mereka di tempat. Berdengung. Ketika Ye Chen Feng membunuh dua raja mayat, puluhan ribu serangga mayat berterbangan. Suara mendengung yang memekatkan telinga menembus gendang telinganya, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Api suci pembakaran surga, matikan. Ye Chen Feng membuka mulutnya dan meludahkan bola api suci pembakaran surga yang membakar, langsung melelekan serangga mayat yang mendekat. Kamu Chen Feng, rana apa yang telah kamu capai sekarang? Melihat Ye Chen Feng dengan mudah membunuh mayat raja dan membakar serangga mayat, Duan Chang terkejut dengan kekuatannya yang luar biasa dan bertanya dengan heran. Aku telah melampaui batas benua douhun. Ye Chen Feng tersenyum tipis dan berkata dengan samar. Rumor itu benar. Kamu memiliki obat mujarab untuk mematahkan belenggu dunia ini. Mata Duan Chang tiba-tiba berbinar. Tatapannya ke arah Ye Chen Feng menjadi berapi-api. Hei, hei, jangan menatapku seperti itu. Aku tidak tahan. Melihat mata menawan Duan Chang, Ye Chen Feng tersenyum dan berkata. Kamu Chen Feng, bisakah kamu memberiku ramuan untuk mematahkan belenggu dunia ini? Duan Chang berkata dengan menawan, saya bersedia membayar berapapun harganya sebagai gantinya. Berapa harga? Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, kamu sepertinya berhutang janji padaku sekarang. Kamu Chen Feng, aku tidak tahu apakah kamu tertarik dengan Lei Zixin. Jika Anda memberi saya ramuan untuk mematahkan belenggu dunia ini, saya akan membantu Anda mengikat Lei Zixin ke tempat tidur Anda. Duan Chang berkata dengan menggoda, tidak semua orang bisa menikmati keindahan nomor satu dari wilayah petir. Lupakan saja, Zixin dan aku berteman, aku tidak punya pikiran yang tidak pantas. Ye Chen Feng tersenyum pahit, dia tidak menyangka Duan Chang menggunakan tubuh Lei Zixin untuk membuat kesepakatan dengannya. Kenapa? Apakah kamu tertarik padaku? Duan Chang dengan lembut menyisir rambut panjang yang tergantung di depan dadanya dan berkata, baiklah, selama kamu mengatakannya, aku milikmu hari ini. Kakak, bisakah kamu berbicara dengan benar? Ye Chen Feng tidak bisa berkata apa-apa, karena kamu berani memasuki reruntuhan kematian sendirian, kamu harus memiliki peta reruntuhan kematian. Selama kamu memberiku peta dan berjanji satu hal, aku akan menghapus bantuan untuk menyelamatkanmu. Aku juga akan memberimu eliksir pemecah suci surgawi. Benar-benar. Duan Chang berkata dengan gembira. Dia dengan cepat mengeluarkan peta reruntuhan kematian dari cincin kian kun miliknya dan memberikannya kepada Ye Chen Feng. Ye Chen Feng dengan cepat melihat-lihat peta reruntuhan kematian dan menyimpannya di cincin kian kunnya, bantu aku membawa dua ramuan untuk Lei Zixin dan kakaknya. Jika kamu bisa melakukannya, aku akan memberimu ramuan pemecah suci surgawi. Kamu bilang kamu tidak tertarik dengan Lei Zixin. Duan Chang berkata dengan menawan dan bersumpah ke jalan surgawi di depan semua orang. Ramuan pemecah suci surgawi ini untukmu. Jika suatu hari kamu dapat berkultivasi hingga batas alam surgawi nirvana, ambil ramuan pemecah suci surgawi ini dan kamu akan memiliki peluang tinggi untuk menembus ke alam Master Dao Bintang 4. Ye Chen Feng memberi Duan Chang eliksir penghancur suci surgawi dan memberinya cincin kian kun, memintanya untuk membawanya ke Lei Zixin dan saudara laki-lakinya. Kamu Chen Feng, apakah kamu kembali kali ini untuk menjelajahi rahasia reruntuhan kematian? Duan Chang juga sangat tertarik dengan reruntuhan kematian. Jika dia bisa mengikuti Ye Chen Feng, dia punya perasaan bahwa dia mungkin bisa membuka rahasia reruntuhan kematian. Ya, kali ini aku kembali untuk reruntuhan kematian. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Bagaimana kalau membawaku bersamamu? Ayo jelajahi rahasia reruntuhan kematian bergandengan tangan. Duan Chang mengedipkan matanya yang besar dan menatap Ye Chen Feng dengan penuh harap. Lupakan saja, kamu terlalu lemah. Aku tidak ingin membawa beban bersamaku. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan menolak. 1526. Gemuruh. Suara yang merobek cakrawala bergema di kehampaan, dan riak-riak itu memicu angin dan gelombang yang tak ada habisnya di Crimson Flame Sky. Retakan spasial yang tak terbayangkan pecah di gerbang domain surga, dan gerbang domain surga yang bergetar sepertinya bisa pecah kapan saja. Dengung-dengung-dengung. Sementara Crimson Flame Heaven dalam keadaan kacau, banyak ahli dunia tengah yang telah memasuki Crimson Flame Heaven dan berubah menjadi ahli nirvana rilem melarikan diri dengan panik. Pancaran kekuatan teleportasi yang menembus permukaan dunia meledak dari celah di gerbang domain surga dan muncul di surga api merah. Kekuatan teleportasi yang menembus alam menghilang, dan enam orang dengan aura menakutkan, lima pria dan satu wanita muncul di depan Empyrean Mo Yu yang telah menunggu lama. Melihat pemimpinnya, seorang pria berjubah putih dengan rambut agak putih, yang terlihat berusia sekitar 40 tahun dan memiliki janggut sederhana, hati Empyrean Mo Yu bergetar. Dia segera maju dan membungkuh hormat. Heavenly Emperor Howling Win, aku tidak berharap Patriark benar-benar mengirimmu ke alam bawah untuk memimpin situasi. Heavenly Emperor Howling Win, salah satu jenius tak tertandingi dari Azure Sky Klan, berkultivasi ke alam Kaisar Langit Bintang 2 selama ribuan tahun, dan sangat disukai oleh Patriark Azure Sky Klan. Jika dia bisa berkultivasi ke alam Kaisar Langit Bintang 6 dalam waktu 10 ribu tahun, maka dia akan menjadi salah satu penerus dari Patriark Azure Sky Klan. Meskipun kemungkinan mewarisi tipis, itu cukup untuk melihat statusnya di Azure Sky Klan. Mo Yu, izinkan aku bertanya padamu, mengapa kamu memberitahu klan tentang seseorang yang membobol Heavens Beyond begitu terlambat? Apakah kamu mengakui kejahatanmu? Kaisar Surgawi Howling Win mengungkapkan tekanan menakutkan di antara alisnya saat dia bertanya dengan keras. Mo Yu bersalah, bersalah. Merasakan aura mengerikan yang dipancarkan oleh Kaisar Langit Howling Win, hati Empyrean Mo Yu bergetar. Dia tidak berani berdali dan berkata dengan ketakutan. Aku tahu kamu memiliki motif egois, tetapi apakah kamu berpikir bahwa dengan Rilem Kaisar Langit Bintang 6, kamu dapat mematahkan batasan penguasa utara kegelapan, atau apakah kamu berpikir bahwa rencana cadangan penguasa utara kegelapan tidak dapat melakukan apapun untukmu? Jika warisan yang ditinggalkan oleh penguasa kegelapan utara begitu mudah dihancurkan, mengapa Azure Sky Klan ku perlu menyegel ruang ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya? Kaisar Surgawi Howling Win memarahi dengan keras. Mo Yu tahu kesalahannya. Kaisar Langit Howling Win, tolong beri Mo Yu kesempatan untuk menebus kejahatannya. Merasakan tekanan yang memancar dari tubuh Heavenly Emperor Howling menjadi semakin kuat, Empyrean Dark Feetor agak tidak mampu menahannya. Tubuhnya menjadi semakin berat, kedua kakinya bahkan mulai gemetar. Xiao Feng, Mo Yu adalah laki-laki tetua kelima. Kali ini, kami akan memberikan wajah tetua kelima dan menyelamatkannya. Seorang wanita mengenakan gaun bermotif Phoenix, dengan sosok anggun dan kekanak-kanakan, memancarkan temperamen asmara seperti buah persik, datang ke sisi Kaisar Langit Howling Win dan berkata dengan suara lembut. Kaisar Langit Hongluan adalah Kaisar Langit Bintang satu dari Klan Langit Biru. Meskipun bakat dan kekuatannya jauh lebih rendah daripada Kaisar Langit Xiao Feng, dia masih merupakan karakter terkenal dari Klan Langit Biru Langit. Selain itu, Kaisar Surgawi Hongluan memiliki garis keturunan binatang suci Hongluan yang mengalir di tubuhnya, yang membuat kecakapan pertempurannya jauh lebih unggul daripada Kaisar Surgawi biasa. Klan Langit Hijau mengirim dua Kaisar Surgawi ke dunia fana dengan segala cara, yang menunjukkan betapa mereka sangat menghargai warisan penguasa kedalaman utara. Kali ini, Permaisuri Surgawi Hongluan memohon padamu, jadi aku akan mengampunimu kali ini. Namun, jika warisan penguasa Dark North hilang kali ini, kamu bisa menunggu untuk kembali ke Azure Sky Klan dan menjelaskan kepada kepala keluarga. Kaisar Langit Xiao Feng memperingatkan dengan dingin. Terima kasih, Kaisar Langit Xiao Feng, karena telah menunjukkan belas kasihan. Terima kasih, Permaisuri Langit Hongluan, karena telah memohon belas kasihan. Meskipun Empirean Mo Yu dirugikan sampai mati, dia masih tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya dan berkata dengan rasa terima kasih. Mo Yu, izinkan saya bertanya, apakah Anda kenal dengan orang yang mendapatkan warisan penguasa utara kegelapan? Apakah Anda tahu ke mana dia melarikan diri? Setelah mengintimidasi Empirean Mo Yu, Kaisar Langit Xiao Feng bertanya dengan suara rendah dengan ekspresi serius. Aku tidak tahu banyak tentang junior manusia itu, tapi aku mengenal dua orang yang seharusnya sangat akrab dengannya. Empirean Mo Yu berkata dengan hormat. Siapa? kata Kaisar Langit Xiao Feng. Di Jiutian, di Mi. Empirean Mo Yu berkata, di Jiutian, dia masih hidup. Jika saya tidak salah ingat, dia harus menjadi penguasa ilahi pertama yang dikirim ke dunia fana oleh Patriark Tua untuk mendirikan Kerajaan Ilahi Sembilan Surga. Kaisar Surgawi Xiao Feng mengungkapkan sedikit kejutan, mungkinkah dia mengkhianati Azure Sky Clan saya? Men, menurut Disuan, di Jiutian dan Dimi seharusnya mengkhianati Klan Langit Azureku dan memihak bocah manusia itu. Dan belum lama ini, Kerajaan Ilahi Sembilan Surga melancarkan perang kerajaan dengan Kerajaan Kirin dan Kerajaan Ilahi Kepala Delapan di bawah hasutan mereka, memicu ras iblis dan ras iblis untuk memusuhi kita. Kurasa jika kita menangkap di Jiutian dan Dimi, kita mungkin bisa memaksa bocah manusia itu keluar. Empirean Mo Yu berkata, Ayo, ayo pergi ke Istana Kekaisaran Sembilan Surga. Seperti yang dia katakan, Kaisar Langit Xiao Feng dengan ringan melambaikan tangannya dan langsung merobek Huo Chitian, membawa Kaisar Langit Hongluan dan yang lainnya, terbang menuju Istana Kekaisaran Sembilan Surga seolah berteleportasi. Jiutian, kenapa aku merasa sedikit gelisah? Aku terus merasa sesuatu yang besar akan terjadi. Kembali ke Istana Kekaisaran Sembilan Surga, Empirean Dimi yang telah menunggu instruksi Ye Chen Feng selama ini tiba-tiba menjadi agak cemas, menatap di Jiutian yang memiliki jejak kekhawatiran di antara alisnya. Huh, aku juga punya perasaan ini. Di Jiutian menghela nafas ringan dan berkata, Dimi, menurutmu apakah kita bisa lolos dari bencana ini? Aku juga tidak tahu. Empirean Dimi menggelengkan kepalanya dan berkata, saya harap Tuan Mudaye masih memiliki kartu truf yang menentang surga untuk membalikkan keadaan. Jika tidak, kita akan mengalami kesulitan. Saat Empirean Dimi dan Di Jiutian merasa cemas, kekuatan yang mencekik muncul di atas Istana Kekaisaran Sembilan Surga. Di bawah aura ini, seluruh Istana Kekaisaran Sembilan Surga langsung menjadi tenang. Para ahli kerajaan yang begitu ketakutan hingga mereka bersujud di tanah memandang kehampaan dengan ngeri. Di Jiutian, Dimi, kenapa kamu tidak keluar untuk menemui kaisar ini? Suara gemuruh meledak di atas Istana Kekaisaran Sembilan Surga, suara yang menakutkan menyebabkan Istana Kekaisaran Sembilan Surga bergetar. Kaisar Langit, klan langit biru telah menurunkan kaisar langit mereka. Mendengar suara Empirean Dimi, hati Di Jiutian dan Dimi tenggelam ke dasar. Mereka tidak mengharapkan Azureskai klan menempatkan begitu pentingnya pada Realm Beyond Heaven. Mereka tidak hanya mengirim Empirean Moyu ke bawah, tetapi mereka juga mengirim Maha Kuasa Kaisar Langit mereka dengan segala cara. Jiutian, Dimi menyapa Tuan Kaisar Langit. Di Jiutian dan Empirean Dimi tahu bahwa mereka tidak dapat menghindari malapetaka ini, jadi mereka hanya bisa menguatkan diri dan meninggalkan gua. Di bawah tatapan ngeri dari anggota keluarga Kekaisaran Sembilan Surga, mereka berlutut di udara dan membungkuk dengan hormat. Di Jiutian, Dimi, kalian berdua punya nyali untuk mengkhianati Azureskai klanku. Apakah kamu tahu kejahatanmu? Empirean Dimi menegur dengan keras. Tuan Kaisar Langit, harap tenang. Kami tidak ingin mengkhianatimu. Kami hanya dikendalikan oleh seseorang. Kami tidak punya pilihan. Untuk hidup, Empirean Dimi hanya bisa mengatakan yang sebenarnya dan memohon kepada Empirean Dimi untuk mengampuni nyawa mereka. Sampah, Empirean Dimi memerintahkan dengan dingin, sekarang, Kaisar ini akan memberimu kesempatan untuk hidup. Katakan di mana bocah manusia itu. Kami, kami tidak tahu di mana dia sekarang. Empirean Dimi berkata dengan ketakutan, tapi aku bisa mencoba menghubunginya. Hubungi dia sekarang, Empirean Dimi dipesan. Iya-iya. Empirean Dimi menyeka keringat di dahinya dan mengeluarkan manik komunikasinya untuk menghubungi Ye Chen Feng. Ketika Empirean Dimi menghubungi Ye Chen Feng, Empirean Dimi menutup matanya dan melepaskan kekuatan jiwa yang kuat ke manik komunikasi. Dia ingin menggunakan manik komunikasi untuk merasakan lokasi Ye Chen Feng. Kaisar Langit telah turun, tetapi Ye Chen Feng, yang berada jauh mendekatinya. 1527 Mem, manik komunikasi menyala. Menurut peta yang diberikan oleh Duan Chui, Ye Chen Feng, yang hendak memasuki reruntuhan kematian, tiba-tiba menyadari bahwa manik komunikasi paling rahasianya telah menyala. Dia ragu-ragu sejenak sebelum melepaskan roh jiwanya untuk menembusnya. Bersih. Tuan Muda Ye, di mana kamu? Aku perlu bicara denganmu. Setelah berhasil menghubungi Ye Chen Feng, Heavenly Lord Emperor Extermination diam-diam menghela nafas lega. Dia mencoba menenangkan dirinya dan bertanya dengan lembut. Mem. Ye Chen Feng sedikit mengernyit saat dia merasakan sedikit kecurigaan. Segera setelah itu, dia merasakan fluktuasi roh jiwa yang aneh pada manik komunikasinya. Ekspresinya sedikit berubah saat dia menghancurkan manik komunikasi tanpa ragu-ragu. Di Jiutian dan Dimi sedang dikendalikan. Melihat manik komunikasi yang hancur di tangannya, wajah Ye Chen Feng menjadi suram. Dia benar-benar yakin bahwa perlombaan langit hijau telah mengirim yang maha kuasa lainnya ke wilayah yang lebih rendah. Keberadaannya telah terungkap. Aku perlu menemukan tempat di mana Godfine ditekan dan menaklukkannya. Kalau tidak, itu akan merepotkan. Meskipun Ye Chen Feng tidak yakin dengan kekuatan yang maha kuasa yang telah dikirim oleh perlombaan langit hijau ke domain yang lebih rendah, yang maha kuasa yang dapat mengunci dirinya melalui manik komunikasi benar-benar menakutkan. Dia mungkin jauh lebih kuat dari Dewa Langit Mo Yu. Bahkan jika dia menggunakan Heavenly Tear Projection, dia mungkin bukan tandingannya. Di mana tempat Godfine ditekan. Ye Chen Feng menepis pikiran yang mengganggu di benaknya dan mengeluarkan peta reruntuhan kematian untuk dipelajari. Meskipun peta tidak memiliki penandaan yang mendetail, Ye Chen Feng masih mengunci ketiga arah. Melalui perubahan kekuatan penekan di reruntuhan kematian, dia memutuskan untuk pergi ke sisi barat laut peta tempat pegunungan ditarik untuk melihatnya. Setelah membuat keputusan, Ye Chen Feng segera memanggil sayap pedangnya dan terbang dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari kecepatan cahaya. Tuan, Tuan Surgawi, komunikasi telah terputus. Tenggorokan kaisar pembasmian kaisar langit berguling saat dia mendengar suara manik komunikasi putus. Dia takut Heavenly Tirk Ho Lingwin akan membunuhnya karena marah. Aku tahu di mana dia. Ayo pergi. Meskipun Heavenly Tirk Ho Lingwin benar-benar ingin membunuh di Jiutian dan pembasmian kaisar dewa langit, dia berpikir bahwa mereka masih berguna. Dia memutuskan untuk menangkap Ye Chen Feng hidup-hidup terlebih dahulu dan mendapatkan warisan penguasa kegelapan utara sebelum menghukum berat dan kuat. Saya pikir saya telah menemukan tempat yang tepat. Ye Chen Feng mengepakkan sayap pedangnya dan terbang menuju barat laut reruntuhan mati. Dia merasa bahwa ruang di sekitarnya menjadi semakin menindas. Meskipun dia berada di puncak level Master Dao Bintang 2, dia masih terpengaruh dan wilayahnya ditekan. Nah, apa itu? Ye Chen Feng merobek tekanan ruang yang semakin kuat dan kuat. Ketika dia perlahan mendekati pegunungan yang ditandai di petar reruntuhan mati, matanya yang dalam melihat tiga bayangan raksasa yang menutupi langit samar-samar muncul di kehampaan yang tertutup kabut hitam. Di bawah bayangan raksasa yang menutupi langit, ada batasan ruang yang terlihat seperti kanopi. Di dalam batasan itu, ada area vakum. Bahkan dengan matanya yang tajam, dia tidak bisa melihat melalui area vakum ini. Sepertinya aku cukup beruntung. Aku menemukan tempat yang tepat. Melihat pemandangan mengerikan di hadapannya, Ye Chen Feng memastikan bahwa ini adalah tempat yang digunakan untuk menekan dewa dan iblis. Menahan tekanan spasial yang luar biasa, dia dengan cepat mendekat. Tiga Monumen Penekan Surga Saat dia mendekati kabut hitam bergulir yang sepertinya melahap langit dan bumi, Ye Chen Feng melihat tiga bayangan raksasa yang menutupi langit. Itu adalah monumen penekan surga yang tingginya ratusan kaki. Tekanan spasial yang memenuhi reruntuhan mati tampaknya dilepaskan oleh ketiga monumen penekan surga ini. Di bawah pengaruh tiga monumen penekan surga, kekuatan Ye Chen Feng ditekan lagi. Kekuatan tau emas di tubuhnya juga sangat terpengaruh. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan menggabungkan tubuhnya dengan sayap pedangnya, menciptakan bayangan pedang yang panjangnya puluhan ribu kaki. Dia ingin mengandalkan kecepatan absolutnya untuk merobek batasan ruang dan memasuki area vakum untuk menyelamatkan para dewa dan iblis yang ditekan. Ledakan Ye Chen Feng seperti pedang dewa yang tak terkalahkan, menabrak batasan ruang yang jatuh dari langit. Pedang yang menakutkan itu mungkin dengan paksa merobek celah dalam batasan spasial. Sama seperti Ye Chen Feng ingin mengandalkan kekuatan absolutnya untuk membuka batasan spasial, tiga monumen penekan surga melonjak dengan kekuatan penekan yang menakutkan. Itu menghancurkan kehampaan dan menghantam tubuh Ye Chen Feng berulang kali. Itu menghancurkan pertahanan tubuhnya dan langsung meledakkannya ke tanah. Jika bukan karena sayap pedang telah mencapai tingkat harta suci tertinggi, serangan ini mungkin akan langsung menghancurkan tubuh Ye Chen Feng. Sungguh kekuatan penekan yang menakutkan. Ye Chen Feng, dengan darah di sudut mulutnya, mengangkat kepalanya untuk melihat ketiga monumen penekan surga yang melayang di langit. Dia tidak menyerang membabi buta lagi. Menahan kekuatan penekan, dia berdiri dengan susah payah dan sedikit menjauhkan diri dari pembatasan spasial monumen penekan surga. Dia menggunakan mutiara spiritual kehidupan untuk menyembuhkan lukanya dengan cepat. Setelah lebih dari dua jam, Ye Chen Feng pada dasarnya telah pulih dari luka-lukanya. Dia perlahan berdiri dan memanggil MOBA. Dia ingin menggunakan kekuatan MOBA untuk secara paksa membuka batasan ruang dan masuk ke dalam. MOBA, saat aku mendekati batasan spasial, gunakan busur suci Phoenix hijau untuk menyerang. Ye Chen Feng menyerahkan busur suci Phoenix mutlak pertama kepada MOBA Kemudian, dia memanggil pedang gerhana suci dari artefak suci roh sejati tingkat rendah dan membakar darah primordialnya. Dia sekali lagi mencoba dengan paksa merobek batasan spasial dan memasuki batasan spasial. Transformasi Triple Api Surgawi Dengan segala sesuatunya siap, Ye Chen Feng bergabung dengan mutiara darah suci dan orb penekan surga. Tubuhnya terbakar dengan triple saint fire, semakin meningkatkan kekuatannya. Dia meledak dengan kekuatan 1,8 miliar jin dan terbang menuju batasan ruang yang tak tertembus seperti pisau panas menembus mentega. Pedang Tiga Kaki Tanpa Batas Ketika Ye Chen Feng merobek lapisan penindasan dan mendekati batasan spasial, tiga diagram dao kelas spiritual keluar dari tubuhnya dan bergabung dengan energi dao emas dengan gila-gilaan melonjak ke pedang gerhana suci. Dengan pedang gerhana suci di tangan, Ye Chen Feng meningkatkan kekuatan fisiknya hingga batasnya. Ketika pedang gerhana suci bergabung dengan roh pedang perak, pedang dewa tiga kaki terbang keluar, mengembangkan kekuatan grendao yang tak terbatas saat pedang itu dengan kejam menebas batasan spasial. Pada saat ini, MOBA, yang berada di Six Star Braille Realm, membuka busur suci Phoenix Hijau dengan sekuat tenaga. Kekuatan langit dan bumi berkumpul di busur suci Phoenix Hijau, mengembun menjadi panah suci Phoenix Hijau dan menembak ke arah batasan spasial yang diserang oleh pedang tiga kaki tanpa batas. Gemuruh. Diserang oleh pedang tiga kaki tanpa batas dan panah suci Phoenix Hijau pada saat yang sama, batasan seperti surga segera retak. Pada saat ini, tiga monumen penekan surga yang tersembunyi dalam kabut hitam pekat turun pada saat yang sama, ingin menekan Ye Chen Feng sampai mati. Namun, serangan ganda Ye Chen Feng terlalu kuat. Sebuah lubang besar dibuka dengan paksa di pembatas seperti tirai tipis, memungkinkannya memasuki zona vakum dengan lancar. Memasuki zona vakum, murid Ye Chen Feng menyusut. Dia melihat 108 rantai hitam, setebal lengan anak-anak dan terbuat dari bahan khusus, membobol raksasa yang tingginya lebih dari 10 sang. Tubuh raksasa itu dipenuhi dengan otototot yang meledak, dan nadinya seperti naga. Tubuh raksasa itu ditutupi sisik ular yang tebal, dan ada lubang besar berdarah di dadanya. Dewa Iblis Shining Dragon. Melihat raksasa di depannya, informasi God Eater tiba-tiba muncul di benaknya. Dia adalah ahli tak terkalahkan dari klan Dewa Iblis. Dia tak terkalahkan di wilayah surga dan memiliki kemampuan untuk memanggil angin dan hujan, naga cemerlang Dewa Iblis. 1528. Mengapa naga obor Godfin muncul di benua pertarungan jiwa? Siapa yang menekannya? Menurut informasi dari God Eater Brain, Thor Dragon adalah raja absolut dari ras Godfin. Dia telah mencapai alam Dewa Dao dan bahkan lebih menakutkan daripada penguasa utara kegelapan. Ye Chen Feng tidak dapat membayangkan bahwa keberadaan yang menakutkan seperti itu akan ditekan di benua pertarungan jiwa. Berburu. Teks. Bersih. Mungkinkah ini dilakukan oleh Tai Yi? Ketika dia memikirkan orang-orang di benua pertarungan jiwa yang memiliki kemampuan untuk menekan naga obor, salah satunya adalah ayahnya, Ye Wu Ji, dan yang lainnya adalah Tai Yi, Ye Chen Feng menebak bahwa naga obor Godfin ini kemungkinan besar ditekan oleh Tai. Iya. Seberapa kuat Tai Yi? Ye Chen Feng tidak bisa membayangkan seberapa kuat seseorang yang bisa menekan Godfin Thor Dragon. Saat Ye Chen Feng menggabungkan sejumlah besar informasi tentang Godfin Thor Dragon, 108 rantai hitam tiba-tiba berfluktuasi dan mengeluarkan suara yang membuat gendang telinga seseorang meledak. Pada saat berikutnya, Godfin Thor Dragon tiba-tiba membuka matanya dan menatap Ye Chen Feng. Meskipun dia hanya melirik Ye Chen Feng dari jauh, tatapannya yang menakutkan membuat Ye Chen Feng merasa seolah-olah dia ditusuk oleh cahaya berdarah. Napasnya langsung menjadi sulit. Manusia, bagaimana kamu memasuki tempat ini? Melihat Ye Chen Feng dari jauh, Godfin Thor Dragon tiba-tiba berbicara dengan suara yang dalam, menyebabkan jiwa Ye Chen Feng bergetar hebat. Dia merasa sangat tidak nyaman. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk menekan jiwanya yang gemetar saat dia menjawab dengan keras. Hahaha, selamatkan aku. Naga obor Godfin sepertinya telah mendengar lelucon paling lucu di dunia saat dia berkata dengan keras, tidak peduli apa motifmu, kamu terlalu lemah. Kamu bahkan tidak bisa membelah rantai penyegel iblis. Bagaimana kamu bisa menyelamatkanku? Bagaimana jika aku punya ini? Dengan pikiran, Ye Chen Feng mengeluarkan hati Godfin dari cermin semesta. Hati, hatiku. Naga obor Godfin terlalu menakutkan. Untuk mencegahnya melarikan diri dan menyebabkan bencana yang merusak di benua pertarungan jiwa, hatinya, sumber kekuatannya, telah digali, menyebabkan dia terjebak di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu benar. Ini benar-benar hatimu. Jika aku mengembalikannya padamu, seberapa yakinkah kamu untuk melarikan diri dari tempat ini? Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Itu benar. Manusia, katakan padaku tujuanmu yang sebenarnya. Saya tahu Anda tidak akan menyelamatkan saya dengan sia-sia. Naga obor Godfin menatap jantungnya, suaranya sekeras drum. Aku dalam masalah besar sekarang. Aku butuh bantuanmu, kata Ye Chen Feng. Naga obor, naga obor Godfin, dia merasa bahwa Ye Chen Feng tidak mengatakan yang sebenarnya. Dewa, hati naga obor, naga obor, naga obor milik naga obor. Baiklah, selama yang mengejarmu bukan dewa dao, aku akan membantumu menyelesaikan masalahnya. Godfin Thor Dragon berkata dengan arogan, Sekarang, berikan hatimu. Ingat, jangan menyentuh rantai penyegel iblis ini. Jika tidak, dengan kekuatanmu, kamu akan dibunuh oleh mereka. Oke. Mata Godfin Thor Dragon mengungkapkan sedikit rasa dingin. Ye Chen Feng menebak bahwa jika dia membantunya melarikan diri, dia tidak hanya tidak akan membantunya, tetapi dia juga akan segera membunuhnya. Namun, Ye Chen Feng tidak khawatir karena hati Thor Dragon telah diam-diam ditinggalkan oleh Ye Wu Ji. Dia menahan tekanan yang menakutkan dan terbang di antara rantai, mendekati naga obor yang seperti gunung. Oke, lemparkan aku hati. Naga obor meraung saat dia melihat hati yang telah digali oleh seseorang saat itu. Oke. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan melemparkan hati naga obor padanya. Mengaum. 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 Saat jantung yang berdetak lambat menyentuh tubuh naga obor, raungan yang menghancurkan bumi terdengar dari tubuhnya. Raungan itu begitu kuat sehingga langsung menghancurkan tubuh Ye Chen Feng, yang sebanding dengan artefak suci bermutu tinggi, dan membuatnya terbang. Jika Ye Chen Feng tidak bersembunyi di cermin semesta tepat waktu, raungan ini akan membunuh Ye Chen Feng. Kuat. Terlalu kuat. Ye Chen Feng jatuh dengan keras di cermin semesta. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Memikirkan kembali kejadian barusan, dia masih memiliki rasa takut yang tersisa. Dia tidak bisa membayangkan seberapa kuat naga obor setelah menyatu dengan hati dan melarikan diri. Dia mungkin bisa membunuhnya dengan sekali pandang. Jika dia bisa menaklukkan naga obor, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di wilayah King Yun. Bahkan di dunia dewa imitasi, dia bisa melindungi dirinya sendiri. Mengaum. Mengaum. Raungan yang menakutkan mendatangkan malapetaka. Karena tubuh naga obor diikat oleh 108 rantai iblis, dia masih menghadapi banyak perlawanan saat menyatu dengan hati. Untuk melarikan diri, naga obor dengan panik menarik rantai iblis, menyebabkan seluruh ruang dipenuhi dengan retakan. Pada saat ini, tiga monumen penekan surga yang menekan reruntuhan kematian pecah dari awan hitam yang berjatuhan dengan keras. Dengan kekuatan penekan yang merusak, mereka dengan kejam menyerang naga obor, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Sialan, kamu telah menekanku selama bertahun-tahun. Apakah itu tidak cukup? Setelah diserang oleh tiga monumen penekan surga, retakan segera muncul di tubuh pegunungan naga obor. Kekuatan penekan yang mengerikan menyerbu ke dalam tubuhnya seperti bendungan yang rusak dan menekannya dalam-dalam. Namun, dengan mengandalkan tubuh fisik terkuat di alam semesta, dewa menahan serangan dari tiga monumen penekan surga. Dia secara paksa melepaskan diri dari rantai iblis yang mengikat lengannya dan menekan jantungnya ke dalam tubuhnya. Siapa itu? Siapa yang menemukan hatinya? Ketika naga obor menyatu dengan hati, sebuah suara tua terdengar dari tiga monumen penekan surga. Tiga monumen penekan surga membentuk segel penekan terkuat dan menekan naga obor dengan sekuat tenaga. Suara ini, Tai Yi. Suara ini milik Tai Yi. Ye Chen Feng telah melihat bayangan Tai Yi di zona kehidupan terlarang dan akrab dengan suaranya. Ketika dia mendengar suara Tai Yi dari monumen penekan surga, dia benar-benar yakin bahwa Tai Yi lah yang menekan naga obor. Jika naga obor tidak bisa melepaskan diri dari penindasan senior Tai Yi setelah menyatu dengan hati, maka kita dalam masalah. Meskipun Ye Chen Feng cukup kuat untuk menyapu dunia tengah, dia seperti bayi di depan naga obor dan Tai Yi. Dia tidak bisa membantu sama sekali. Jika naga obor tidak bisa membebaskan diri, itu akan sangat merepotkan. Kabum! Segel penekan yang dibentuk oleh tiga monumen penekan surga semakin kuat dan kuat. Rantai iblis juga tampak hidup dan menyerang tubuh naga obor, menyiksa keinginannya. Perlahan, perlawanan Godfintor Dragon melemah setelah menyatu dengan jantungnya. Darah yang mengalir keluar dari tubuhnya berubah menjadi aliran darah yang mengalir terus-menerus. Apa yang harus ku lakukan? Naga obor tidak bisa membebaskan diri dengan kekuatannya sendiri. Merasa bahwa kekuatan ledakan naga obor iblis ilahi semakin lemah dan semakin lemah, Ye Chen Feng terbakar dengan kecemasan. Jika naga obor tidak bisa melarikan diri, semua rencananya akan gagal dan dia kemungkinan besar akan terjebak sampai mati oleh yang maha kuasa dari ras Azureskai. Saat Ye Chen Feng khawatir, tubuh obor naga yang terluka parah tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang menghancurkan bumi, langsung menghancurkan lebih dari sepuluh rantai iblis. Manusia, bantu aku melawan tiga monumen penekan surga. Selama kamu memberiku waktu untuk istirahat, aku bisa membebaskan diri. Di saat kritis ini, naga obor berteriak ke dalam kehampaan yang kacau. Mendengar teriakan minta tolong naga obor, Ye Chen Feng, yang bersembunyi di alam semesta, tidak bergerak. Dalam pertempuran pada tingkat seperti itu, membantu secara membabi buta hanya akan membuatnya menjadi umpan meriam. Pada saat ini, dia menaruh semua harapannya pada tangan yang ditinggalkan ayahnya di hati naga obor. Yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu. 1529. Naga obor, hentikan perjuangan sia-siamu. Ditahan di sini. Jika kau melawan lagi, jangan salahkan aku karena membunuhmu. Sebuah suara yang mendominasi terdengar dari tiga monumen penindasan surga, mengancam naga obor yang bertarung dengan sekuat tenaga. Lama, ditekan di sini adalah takdir yang lebih buruk daripada kematian. Aku akan mencobanya bahkan jika aku harus mati hari ini. Godfintor Dragon melawan dengan keras. Kekuatan ledakan di tubuh pegunungannya terus menyegel rantai penyegel setan di sekitar tubuhnya. Karena kamu sangat keras kepala, tidak perlu membuatmu tetap hidup. Saat dia berbicara, kekuatan yang ditinggalkan tai di tiga monumen penindasan surga meledak dan dituangkan ke dalam tiga monumen penindasan surga, memperkuat kekuatan mereka. Dia ingin menekan naga obor yang terluka di bawah tekanan dari tiga Heaven Suppression Steles, tubuh pegunungan Vingotor Dragon mulai runtuh. Perjuangannya menjadi lemah dan lemah, dan rasa sakit yang luar biasa menyebabkan dia mengaum kesakitan. Tepat ketika naga obor hendak dihancurkan oleh Prasasti Penekan Jiwa yang tak terbayangkan kuatnya, sebuah tangan emas gelap tiba-tiba keluar dari hati naga obor dan dengan ringan mengenai tiga Prasasti Penekan Jiwa. Pada saat berikutnya, ketiga Heaven Suppressing Steles retak. Bahkan jiwa sisa Taiyi yang tersembunyi di dalam Prasasti pun terpengaruh. Siapa? Siapa itu? Suara lama Taiyi terdengar terkejut. Dia dikejutkan oleh kekuatan tangan emas gelap Heaven Suppression Monument. Saat Taiyi mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memperbaiki Monumen Penindasan Surga dan menekan naga obor, tangan emas gelap itu tiba-tiba berubah menjadi gelombang jiwa yang aneh dan mengalir ke Monumen Penindasan Surga. Segera, kekuatan Taiyi berkurang drastis. Rantai penyegelan iblis hancur satu demi satu. Tiga Monumen Penindasan Surga yang telah menekan naga obor selama berbulan-bulan yang tak terhitung melonjak ke langit dan menghilang ke langit yang kacau. Hem, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang menyelamatkan dewa ini? Naga obor membuka matanya lebar-lebar. Dia tidak percaya bahwa dia secara ajaib mendapatkan kembali kebebasannya ketika dia berada di ambang kematian. Namun, sebelum dia bisa mengungkapkan kegembiraannya, tiba-tiba dia merasakan kekuatan aneh merembes ke lautan jiwa. Ini dengan cepat menjadi kekhawatiran jiwa. Sial, tidak ada yang bisa mengendalikanku. Godfintor Dragon meraung marah. Itu memobilisasi kekuatan jiwanya yang kuat, ingin menghancurkan kekhawatiran di jiwanya. Namun, rencana cadangan Ye Wuji terlalu menakutkan. Selain itu, Ye Wuji telah merusak hatinya, jadi perlawanannya sia-sia. Perlahan, kekhawatiran yang menakutkan muncul di laut jiwa, dan hatinya juga dikendalikan. Iya, dia mengendalikan Godfintor Dragon. Ye Chen Feng, yang dengan sabar menunggu di alam kosmik, tiba-tiba menjalin hubungan jiwa dengan naga obor. Dan mengungkapkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Setelah itu, dia meninggalkan alam semesta dan muncul di luar, menyaksikan naga obor Godfintor meraung marah. Itu kamu. Apa kamu melakukan sesuatu? Godfintor Dragon memelototi Ye Chen Feng dengan matanya yang besar. Naga obor, tetaplah di sisiku mulai sekarang. Setelah beberapa saat, aku akan naik ke domain surga. Saat itu, aku akan membawamu kembali. Ye Chen Feng mengabaikan tatapan marah naga obor dan berkata sambil tersenyum. Anda. Naga obor, kamu harus jelas tentang situasimu. Jika kamu menginginkan kebebasan, kamu hanya bisa tunduk padaku. Kata Ye Chen Feng perlahan. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan tunduk pada manusia lemah sepertimu. Naga obor Godfintor sangat bangga bahwa dia tidak akan pernah tunduk pada manusia. Aku tahu kamu pikir aku terlalu lemah untuk menjadi tuanmu, tetapi bagaimana jika kamu tunduk pada tuan dari tangan emas itu? Apakah anda masih akan merasa dirugikan? Ye Chen Feng berkata sambil tersenyum. Itu benar. Aku bisa menghancurkan manusia lemah sepertimu dengan satu jari. Godfintor Dragon berkata dengan arogan, hanya mereka yang lebih kuat dariku yang layak atas penyerahanku. Naga obor, menurutmu siapa yang lebih kuat dibandingkan dengan penguasa tangan emas itu? Ye Chen Feng bertanya. Aku tidak sekuat dia. Godfintor Dragon berpikir tentang bagaimana tangan emas itu dengan mudah menghancurkan tiga monumen penekan surga. Naga obor, aku bisa memberitahumu bahwa orang itu adalah ayahku. Dia adalah ahli dewa kosong. Naga obor sangat penting bagi Ye Chen Feng. Untuk menaklukkannya, Ye Chen Feng harus membesarkan Ye Wu Ji. Ayahmu adalah ahli dewa kosong. Godfintor Dragon tersentak dan berkata dengan tidak percaya, kamu tidak berbohong padaku. Naga obor Godfint tahu betapa mengerikannya dewa kosong itu. Sebelum dewa sejati muncul, dewa kosong adalah eksistensi paling menakutkan di alam semesta. Satu jari sudah cukup untuk membunuhnya. Apakah menurutmu menyenangkan bagiku untuk berbohong padamu? Ye Chen Feng berkata dengan tenang, apakah menurutmu aku bisa mengendalikanmu dengan kemampuanku? Melihat Godfintor Dragon dalam pemikiran yang dalam, Ye Chen Feng menyerang saat setrika masih panas dan berkata, ayo buat kesepakatan. Kamu mengikutiku selama seribu tahun, dan aku akan mengembalikan kebebasanmu setelah itu. Benar-benar. Mata Godfintor Dragon berbinar. Seribu tahun adalah waktu yang sangat singkat untuk Godfintor Dragon. Jika dia bisa menukar seribu tahun untuk kebebasannya, itu adalah kesepakatan. Ya, aku bisa bersumpah demi aksioma surgawi. Ye Chen Feng menganggup dan berkata dengan tegas. Baiklah, kesepakatan. Naga Obor Godfint menarik nafas dalam-dalam dan berkata, tapi Junior, aku sudah terlalu lama dirusak oleh 108 rantai penyegel iblis. Fondasiku telah rusak dan aku perlu tidur untuk pulih. Jadi, aku hanya bisa membantumu jika ini masalah hidup dan mati. Tidak masalah, aku tidak ingin tumbuh di bawah sayapmu. Aku hanya membiarkanmu tetap di sisiku karena aku takut kamu akan menghadapi bahaya besar di wilayah Empyrean. Ye Chen Feng menganggup dan berkata dengan gembira, ketika aku melihat ayahku suatu hari nanti, aku akan memintanya untuk menyembuhkanmu. Di mana ayahmu sekarang? Cedera Godfintor Dragon lebih serius dari yang dia katakan. Dia ingin menyembuhkannya sesegera mungkin. Di alam Void God, Little Six Patas, kata Ye Chen Feng terus terang. Enam jalan kecil, Godfintor Dragon menarik nafas dalam-dalam dan berkata, siapa ayahmu? Darah primordial? Kamu memiliki darah primordial yang mengalir di tubuhmu. Sementara Godfintor Dragon terkejut, dia menggunakan kemampuan hebat untuk mengintip tubuh Ye Chen Feng dan tertegun. Ayahmu adalah Ye Wu Ji. Fingotor Dragon juga menyadari apa yang terjadi di dunia Void God saat itu. Dia bahkan lebih sadar bahwa darah primordial yang paling berharga di jalur bintang kuno telah direnggut oleh Ye Wu Ji dan istrinya. Karena itu, ketika dia menemukan bahwa darah primordial mengalir di tubuh Ye Chen Feng, dia sangat terkejut. Kamu tahu ayahku, Ye Chen Feng menunjukkan sedikit keterkejutan. Sial, kamu benar-benar putra Ye Wu Ji. Kamu, kamu, kenapa kamu begitu lemah? Setelah memastikan identitas Ye Chen Feng, Godfintor Dragon mengutuk. Dia tidak percaya bahwa putra dari pembudidaya nakal nomor satu di alam dewa Void sangat lemah. Aku baru saja mendapatkan darah primordial, tapi aku yakin aku akan lebih kuat darimu dalam seribu tahun. Kata Ye Chen Feng dengan sedikit senyum. Terobos ke alam dewa Dao dalam seribu tahun. Meskipun kata-kata Ye Chen Feng tidak dapat dipercaya, Godfintor Dragon merasa bahwa Ye Chen Feng dapat melakukannya ketika dia memikirkan betapa menakutkannya darah primordial itu. Baiklah, gunakan harta spasialmu. Aku akan tidur di dalam. Jangan panggil aku jika kamu tidak membutuhkanku. Dalam pertempuran barusan, Godfintor Dragon terluka parah dan perlu disembuhkan. Tunggu, apakah kamu ingat apa yang aku katakan di awal? Seseorang mengancam hidup saya, dan saya butuh bantuan Anda. Ye Chen Feng berkata, Baiklah, kalau begitu aku akan membantumu mendapatkan ikan aprikot. Setelah mengatakan itu, Godfintor Dragon berubah menjadi keadaan maju dan mengikuti Ye Chen Feng keluar dari reruntuhan mati. 1530 Apa yang terjadi di depan? Mengapa gelombang energi yang menakutkan seperti itu muncul? Entahlah, tapi tempat ini agak aneh. Mungkin ada rahasia yang tidak diketahui. Rahasia. Pesawat lemah semacam ini, selain dari warisan penguasa kegelapan utara, rahasia besar apa lagi yang mungkin ada? Ayo pergi, tangkap manusia kerus Sing Tian dulu. Kaisar Surgawi Hou Lingwin berkata dengan acuh tak acuh, sama sekali tidak menempatkan reruntuhan kematian di matanya. Bersih. Gemuruh. Kaisar Surgawi Hou Lingwin dan yang lainnya mengabaikan batasan di reruntuhan kematian. Ketika mereka hendak masuk, sebuah ledakan yang mengguncang hati mereka bergema di seluruh langit dan bumi. Suara yang menakutkan seolah-olah dunia hancur berantakan, bergetar hingga jiwa mereka bergetar. Bahkan ada beberapa empirins yang ketakutan sampai hampir bersujud di tanah. Men, apa yang dilakukan manusia Sing Tian itu? Mengapa dia menyebabkan keributan besar? Mungkinkah benar-benar ada peluang keberuntungan yang tak tertandingi di sini? Itu mungkin. Dia tahu bahwa kita berada di alam bawah dan pasti ingin berjudi. Tapi kucing pada akhirnya adalah kucing. Seekor kucing tidak bisa berubah menjadi harimau. Kaisar Langit King Luan berkata dengan suara lembut. Itu benar. Tidak ada gunanya bahkan jika dia memiliki tiga kepala dan enam tangan. Kaisar Surgawi Hou Lingwin menganggupkan kepalanya dan membawa Kaisar Langit King Luan dan yang lainnya untuk meningkatkan kecepatan mereka, terbang menuju kedalaman reruntuhan kematian dengan cepat. Tuan Mudaye, apakah Anda masih bisa membalikkan keadaan? Memikirkan Kaisar Langit melolong angin dan kekuatan Kaisar Langit King Luan, di Jiutian memiliki perasaan tidak berdaya. Ketika Kaisar Langit melolong angin dan yang lainnya mendekati tempat yang menekan naga obor, mereka mendengar suara yang menghancurkan bumi sekali lagi. Melalui kabut hitam yang bergulung dengan keras, semua orang dengan jelas melihat tiga prasasti penekan surga yang seperti gunung terbang ke atas sembilan langit. Kekuatan penekan di reruntuhan kematian langsung menghilang. Ayo, ayo kita percepat sedikit. Ada sesuatu di depan. Meskipun Kaisar Langit melolong angin adalah Kaisar Langit Bintang 2, ketika dia melihat tiga prasasti penekan langit, dia merasakan jiwanya bergetar. Matanya yang dalam menunjukkan tatapan panas, meningkatkan kecepatannya ke puncak. Pada saat ini, meskipun dia tidak jelas apa yang ditekan oleh ketiga prasasti penekan langit, sesuatu yang bisa ditekan dengan sangat mengerikan itu luar biasa. Itu langkah bahkan di wilayah surga. Rahasia apa yang disembunyikan manusia singtian di tubuhnya? Kaisar Surgawi Hou Lingwin merasa bahwa Ye Chen Feng memiliki rahasia besar padanya. Tetapi di depan kekuatan absolut, dia percaya bahwa dia dapat sepenuhnya mengendalikan hidup dan mati Ye Chen Feng. Serangkaian suara yang menusuk telinga terdengar. Kaisar Surgawi Hou Lingwin dan yang lainnya meningkatkan kecepatan mereka ke puncak, langsung merobek banyak celah di ruang reruntuhan kematian. Saat mereka hendak mendekati ruang yang ditekan oleh naga obor, mereka menemukan dua sosok terbang di atasnya. Kaisar Langit Melolong Angin, Kaisar Langit King Luan, pria berjubah putih itu adalah manusia yang mendapatkan warisan penguasa utara kegelapan, Xing Xing. Melihat Ye Chen Feng yang tiba-tiba muncul, ekspresi Empyrean Invader membeku, memperlihatkan tatapan menyeramkan. Di Jiutian dan Yang Mulia Dimi saling memandang dan melihat kekhawatiran di mata masing-masing. Mereka jelas bahwa sekali Ye Chen Feng dibunuh oleh Kaisar Langit Hou Lingwin akan sangat sulit bagi mereka untuk lolos dari kematian karena menghianati klan Azureski. Dapat dikatakan bahwa nasib mereka terikat dengan Ye Chen Feng. Namun, meskipun Ye Chen Feng telah menciptakan keajaiban berkali-kali, mereka tidak terlalu memikirkan Ye Chen Feng dalam menghadapi kesenjangan kekuatan yang begitu besar. Baiklah, aku ingin melihat apa yang kamu dapatkan di sini. Kaisar Surgawi Hou Lingwin mengungkapkan senyum sinis. Sejumlah surga yang mengerikan keluar dari tubuhnya dan menyegel seluruh ruang, menutup semua rute pelarian Ye Chen Feng. Ye Xing, mereka adalah musuhmu. Gatvin Torque Dragon yang tinggi dan kokoh, yang memiliki aura kuat, dengan dingin melirik Kaisar Langit Hou Lingwin dan yang lainnya. N. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, setelah kamu membunuh mereka, bantu aku menyegel gerbang alam ruang ini. Kemudian, kamu bisa pergi ke alam semesta untuk beristirahat dan memulihkan diri. Kamu masih ingin menyegel gerbang kerajaan? Obor Naga sangat marah. Apakah kamu tahu berapa banyak energi yang diperlukan untuk menyegel gerbang alam? Dengan kondisi tubuhku saat ini, menyegel gerbang dunia secara paksa dapat menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Setelah aku naik ke wilayah surga, aku akan menemukan cara untuk menyembuhkan lukamu. Ye Chen Feng berkata dengan acu tak acu, dan kamu harus jelas, bahkan jika kamu benar-benar melukai yayasanmu, ketika kamu melihat ayahku di masa depan, dia juga dapat menyembuhkanmu. Dan kamu bahkan mungkin mendapat manfaat dari bencana ini. Huh, baiklah, kalau begitu aku akan berusaha membantumu menyegel gerbang kerajaan. Memikirkan teror Ye Wu Ji, Naga Obor menghela nafas ringan dan berkompromi. Ketika Ye Chen Feng dan Naga Obor sedang berkomunikasi melalui transmisi suara, para ahli ras azureski yang dipimpin oleh Kaisar Surgawi Hou Ling Win mengelilingi mereka. Saat Naga Obor dengan sengaja menyembunyikan kekuatannya, Kaisar Langit melolong angin dan yang lainnya tidak menyadari betapa menakutkannya dia dan bahkan sama sekali mengabaikannya. Manusia Sing, kamu punya nyali. Kamu tidak hanya berani membunuh yang mulia ras azureskiku, kamu bahkan berani mengendalikan mereka untuk kamu gunakan. Kaisar Surgawi Hou Ling Win menatap Ye Chen Feng dengan dingin dan berkata, Katakan padaku, apa hubunganmu dengan penguasa Dark North? Siapa kamu? Meskipun aura Hou Ling Win Celestial Emperor sangat menakutkan, jauh melebihi Ye Chen Feng, dengan dukungan Vingotor Dragon, Ye Chen Feng tidak menempatkannya di matanya dan berkata tanpa sedikitpun kesopanan. Kaisar ini adalah Hou Ling Win. Kaisar Surgawi Hou Ling Win berkata dengan arogan, ini keberuntunganmu untuk bisa mati di tangan Kaisar ini. Ketika kamu berada di alam bawah, apakah kepalamu terjepit oleh gerbang wilayah surga? Mengapa kamu berbicara dengan linglung? Ye Chen Feng berkata dengan mengejek. Kamu mencari kematian. Kaisar Surgawi Hou Ling Win tidak berharap Ye Chen Feng begitu berani, mempermalukannya di depan umum. Wajahnya menjadi gelap, aura yang meledak di tubuhnya memadat dengan cepat, berubah menjadi tangan besar, menekan ke arah Ye Chen Feng, ingin menjatuhkannya. Tiba-tiba, Naga Obor mengangkat kepalanya dan melirik tangan besar aura yang dipadatkan oleh Kaisar Langit Hou Ling Win. Pada saat berikutnya, tangan besar ini yang cukup untuk menghancurkan Yang Mulia Dao sampai mati hancur seperti kaca tanpa peringatan apapun. N. Melihat pemandangan di depannya, murid-murid Heavenly Emperor Hou Ling Win menyempit. Melihat Naga Obor, matanya tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan jejak kehidmatan. Yang Mulia Kaisar Surgawi Hou Ling Win memandang Godfintor Dragon. Nada suaranya tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Eksistensi yang bisa menghancurkan auranya yang mengesankan dengan sekali pandang jelas lebih kuat darinya. Dia tidak dapat membayangkan bahwa alam yang begitu lemah akan memiliki keberadaan yang begitu menakutkan. Hanya berdasarkan Kaisar Langit yang lemah sepertimu, kamu tidak layak mengetahui siapa aku. Kata-kata Heavenly Emperor Hou Ling Win sangat arogan, tapi kata-kata Thor Dragon bahkan lebih arogan darinya. Dia memandang Heavenly Emperor Hou Ling Win dengan jijik dan berkata dengan dingin. Yang Mulia adalah sosok perkasa umat manusia. Meskipun Naga Obor tidak memancarkan jejak aura, Kaisar Langit melolong angin secara naluriah merasakan jantungnya bergetar ketika dia memandangnya. Kemudian, memikirkan tiga prasasti penekan surga yang baru saja membubung ke langit, rasa tidak nyaman muncul di hatinya. Orang mati tidak perlu tahu siapa dewa ini. Saat dia mengatakan itu, Thor Dragon mengulurkan tangannya yang besar. Tangan yang menakutkan itu tampaknya mampu menghancurkan matahari dan bulan saat ia meraih Kaisar Langit Howling Win yang memanggil harta suci roh sejati tingkat rendah untuk dipertahankan dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Ruang dalam radius beberapa mil bergetar. Harta suci roh sejati yang dipanggil oleh Kaisar Langit Howling Win seperti mainan yang dicengkeram oleh tangan besar Naga Obor. Kaisar surgawi Howling Win bahkan dihancurkan oleh tangan besar itu, sekarat di tempat. Berlari. Melihat Kaisar Langit terkuat melolong angin dibunuh oleh Naga Obor, Kaisar Langit King Luan dan yang lainnya sangat ketakutan sehingga wajah mereka berubah drastis. Mereka semua meningkatkan kecepatannya secara maksimal, ingin melarikan diri dari sini secepat mungkin. Pada saat ini, Naga Obor mengetuk kekosongan beberapa kali lagi, dan seluruh ruang runtuh. Kekuatan menakutkan itu langsung memusnahkan Kaisar Langit King Luan, bulu tinta yang mulia langit, dan yang lainnya, langsung menghancurkan mereka berkeping-keping dan menghilang ke ruang yang runtuh. Terima kasih telah menonton!